Halo teman-teman semua balik lagi sama geduwipacil dan di video kali ini kita bakal mainin game One Piece Spirit Warrior 4 lagi dan di video kali ini kita bakal cobain karakter Hawkins teman-teman setelah kemarin kita udah pake Laosama Kid nih kan sekarang giliran Hawkins nih dan disini juga udah pada mentok semua level 18 kita tinggal upgrade skill-skillnya mungkin gua juga belum ngecek sih belum pernah pake karakter ini sama sekali guys ya let's go first impression oh mapnya udah satu semua sih kayaknya udah semua ya skillnya ya oh iya udah semua guys untuk skill udah semua berarti kita tinggal ke soul map soul map tuh juga cuman satu doang bahannya yang kita bisa upgrade bro terus ini ada skill-skillnya ada demon face control ada demon face hammer nail ada fat desi dying divination divination ada the shadow of death loom over you kita coba ganti yang ini ya nah yang bisa kita ganti itu ada your destiny ada chance of escape 0% life minus 1 ini kayaknya darah gak sih ada straw man straw man aduh 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 kita abis change of escape 0% tapi kok gak ada ulti lagi ya tapi kita ganti your destiny kali ya your destiny apa ojidu deh ojidu deh gue takutnya skill-nya bagus gue ganti yaudah kita uji dulu gak sedang diganti set sale takutnya kalau itunya gue ganti yang energy itu tiba-tiba itu penting gitu kan gak enak wah kita coba base keteknya bro oh dia kayak pecut gitu ya iya anjir elasti coy udah elastis dia tuh kalau kan dia kayak akar-akar gitu nih kita coba R1 X nya tuh kan bener di jerami-jerami gitu dia kita coba segitiganya apa tuh anjir ya aura-aura gitu ya apa yang jatuh ya kayak ada es batu sama kayak ada tong jatuh ya nih nih tuh oh oh tergantung kartunya dia mau jatuhin tong meteor atau enggak es oke IC kita bakal turun kebawah eh mapnya hilang anjir oh ini 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 muncul kotak-kotak segitiga buset kotak-kotak-kotak-kotak-kotak selesai kombonya dulu kotak segitiga oke kayak gitu kotak-kotak segitiga oh kebanyakan pedangnya jadi pecut ya oke ini markaso udah hancur kita tinggal ngalahin leadernya let's go buset sakit juga ya sekarang kita kebawah dulu guys ada yang gua lupa nih sini 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 kanan kita coba R1 kotaknya animasi nggak oh animasi coy manusia jerami oh ini berubahnya satu kotak bro jadi gede di anjir jadi monster jerami bukan cakar-cakaran oke 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 nah ini dibukain gerbang sebentar tembok dihancurin sih sama si es let's go oh udah habis ya berapa detik tuh anjir berubahnya satu dua tiga empat uis punya tebasan juga coy tebasan ungu dia oke kita coba R1 bulut sama R1 segitiganya ya R1 segitiga dulu deh R1 segitiga animasi sih harusnya nih oh berubah juga cuy berubah juga R1 segitiga tapi nyerang sendiri kan kalau R1 kota kan kita berubah doang tuh nggak nyerang ya kita nyerangnya manual kalau R1 segitiga ternyata nyerang coy segitiga kotak oh bisa nih segitiga kotak ya kita coba R1 bulutnya oh ini doang ya ngeboost doang oh nambilin DMX coy DMX lebih sakit ini terus tuh kan ini ngebuff cuy R1 bulutnya berarti dia cuma punya 2 animasi ya punya 2 animasi sama tadi gua nggak tau tuh apakah ada lagi yang animasi atau cuma skill biasa doang buset tuh sakit banget coy ini kalau udah di buff sama attack speednya juga nambah kayaknya lebih cepet cuy tuh keluar meteor keluar petir keluar bom lengkap coy nih R1 X lagi tuh serangan jerami jerami R1 kotak kita berubah dulu let's go wah ngeri sih gua kira dia bakal ngeluarin monsternya coy yang ngejar-ngejar Zoro rata dia yang berubah ya nice banget ngeri sih ini dikejar gini cuy oh sebelum dia berubah jadi orang lagi dia ngelemparin hitam-hitam dulu guys let's go Hawkins tuh lempar kayak gitu dulu sama ya mana tadi kita belum ngancurin markasnya coy oh iya X kotaknya gua belum cobain X kotak oke kayak gitu X segitiga oke seperti biasa X kotak segitiga X kotak 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 oh nggak bisa ya kotaknya cuma sekali lompat kotak tuh anjir oke boleh-boleh ini sih kita tinggal ngalahin lidernya selamat tinggal leader sama di bawah ada yang satu belum kita kalahin guys lihat sini aja deh oh ini udah enak sih karena mungkin udah mentok kali ya oh ini dia minta pertolongan si usuk ntar gua berubah dulu set nah nah kita minta waf dulu coy nih biar tambah sakit gundrang ganjering mati nih leader strot tuh kan bullshit deh oke jangan main-main lu sama Hawkin guys lagi kita berubah dulu biar kita bisa cakar-cakar nah ini dia sama tinggal leader mana anjir leader udah beres ya tapi dia nggak bisa ngeboost guys kita nggak bisa lari cepet kalo lagi perubahan kayak gini tuh dia ngelemparin bola-bola hitam bro oh ini Tashigi ya Tashigi lah itu dibantain dia sama Hawkin let's go kita ulti muset sakit banget ya serangannya cu Hawkin sakit buat sakit apalagi pas ditambahin buff gini ya R1 bullet tuh ini kan slow motion ya kalo pake buff R1 bullet lebih cepet lagi nyerangnya bro tapi sayangnya X kotaknya ya nggak bisa dirubah aja coi nggak bisa X kotak-kotak-kotak kayak karakter lain tuh ya kan X segitiga juga ngeluarin kartu sama X segitiga biasa tanpa lompat tuh sama aja sebenernya kita balik dulu tempat yang tadi karena ada musuh yang tertinggal bro Marina tiba-tiba udah di belakang anjir dibokongin kita nih tuh tuh tiba-tiba disini mereka kita kasihnya nih jerami kematian tuh langsung monder selamat tinggal selamat tinggal buset tebasan juga ngeri nih ungu terus eh berarti kita ke ini udah semua kan ya ya mana lagi enjir belum dapet misi lagi bro oh di belakang gue deh kita kini suruh abis ini kita kini suruh abis ini ini udah nah ini udah semua baru kita tinggal nge-over si Zoro nih mana udah semua kah gua takutnya suruh balik lagi bro nah udah Zoro nya udah kesini bakal muncul smoker sama tasigi lagi cuy tuh karena disini masih bisa nyerang nih belum kelar berarti guys artinya nah ini dia bener kan kita buff dulu set kita kasih jerami dulu mecahin darah putihnya gila loh sakit banget kita berubah kita tinggal cakar-cakar coy easy game banget ini coy ternyata haukin sakit banget ya apakah karena udah full semua apakah emang dia sakit seperti ini guys demikian gede banget ternyata ternyata haukin tuh bola-bola hitamnya juga sakit kita coba harus satu segitiga kenal gak? aduh gak kena lagi bokongin nah no tinggal tasigi David smoker dan tasigi iya oke udah beres nih baru nih oke temen-temen mungkin segini dulu di video kali ini tadi kita udah cobain karakter haukins dan ternyata damage nya itu gede banget coy gua gak tau apakah karena levelnya udah max atau gimana tapi intinya tuh dia lebih sakit dari mereka berdua ini guys padahal sama-sama level 18 tapi haukins demiknya gede banget walaupun skill-skillnya ya kurang banyak menurut gua tapi ya so haukins demiknya keren thank you temen-temen udah nonton video kali ini kalo kalian suka silahkan like, komen, dan juga di follow aku udah nanti gua Dupacil pamit dan sampai ketemu di video selanjutnya bye bye